Jadi artikelnya nanti besok Artikel bisa nanti Kayaknya sih perlu ada video Kempanin Siapa ya? Rang 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 Gue mau bikin video besok Gue akan mempengen artikelnya Di teman artikelnya Jadi kayak Maksud gue berbunyi ngaji sih kayaknya Tapi kalo berbunyi berbunyi ngaji Gak nanti sama Siapa ya? Dan gue juga akan ngerti materinya kan? Dari materinya Gue mau mau Keterinya gitu ya? Jangan Jangan Terbuka Terus ya baru Coba ya Coba ya Coba ya Dari redaksi aja Eh Wah ya anak muda Bisa gak lu? Ya bisa Yaudah Yang penting Lu tau materinya kan? Tau Udah cukup lah Ini tambahannya nih Yaudah ini shooting yang buruan Kayaknya nanak udah siap diatas Yaudah Terus gue kayak pura-pura udah nonton aja gitu Ya Sampai lah Lu udah lihat dikit-dikit kan kayak trailernya gitu Cukup lah air lah Bo Hei shooting kita langsung Oke GOOOOO Kali ini kita bergunjing Tapi kok sebelah saya bukan Agis atau Arya ya? Karena hari ini kita bergunjing with Danger Ini adalah bergunjing spesial sekali Karena kita cuma ngomongin satu orang Satu orang aja Orang yang luar biasa Yang lagi rame-rame Namanya Livi Cheng Siapa Livi Cheng? Livi Cheng ini Baru aja mengeluarkan film baru Beats of Paradise Masih ada di bioskop Ini adalah sebuah film dokumenter Yang menceritakan tentang Bapak Nyoman Wenten Seorang Indonesia, seorang Bali Yang tinggal di Amerika ya? Yang besar benar Dia jagonya ini adalah Tentang gamelang Dan dia di video ini Sebenarnya itu sebuah Behind the scene yang panjang Bikin video klip sebenarnya Itu bikin video klip Untuk Judith Hill Seorang pemenang Grammy Katanya Lagunya adalah Queen of the Hill Vokalistnya Judith Hill Tentu Maria Hill itu tokoh fiksi ya? Iya Kalau nggak ada juga disitu Kita tadi sudah sempat dengerin Queen of the Hill ini Tapi ada gamelannya? Ada, ada banget Jadi kan ceritanya ini Lagunya itu kolaborasi antara Gamelan dengan funk Musik barat ya Karena itu belum pernah dilakukan sebelumnya Dan kalau kalian perhatikan benar-benar Di video klipnya Banyak sekali unsur gamelan disana Jadi ketika ada bunyi bas Di gamelannya muncul gamelan Jadi gamelannya itu bunyinya kayak bas Ada sebuah representatif ya? Iya sebuah representatif kayak lu Bagus banget Keren banget Nah film ini Base of Paradise ini Menceritakan tentang Pak Nyoman Wenten yang Membuat video Yang berkolaborasi dengan Judith Hill tadi ya? Iya betul Di video ini Apa ya? Di film ini lucu juga gitu Di pertama, di 10 menit pertama itu Nggak ada ngebahas filmnya gitu Malah isinya tentang Sambutan Mukaddimah Atau sekapur siri Sekapur siri Dari beberapa tokoh nasional Seperti Pak Isuf Kala Pak Tito Karnavian Betul Dan beberapa nama lain ya Beberapa nama lain Yang semuanya penting Semuanya penting Untuk jalan film itu luar biasa penting Benar Kalau Pak Isuf Kala nggak ada Eh film nggak jalan Nggak aja Nggak ada Nggak ngerti gitu Nih Film apa tadi gitu Nggak kurang gitu Memberikan konteks gitu ya Benar Benar Nah ternyata Selain Ada Pak Isuf Kala danan lain ini Mbak Livi Cheng ini Tiba-tiba di tengah film muncul gitu Seperti layaknya Woody Allen Raditya Dika Clint Eastwood Pokoknya yang kayak sutradara yang suka nongol di filmnya sendiri gitu Iya Tiba-tiba Lucu sih Tiba-tiba dia pegang keleper Iya Dan masanya dari Livi Cheng ini Buat saya dia itu Apa ya Kayaknya duitnya habis buat kamera Benar-benar ya Kayaknya kalau dilihat dari Sinematografi oke Iya Tapi yang lain-lainnya udah oke Kayaknya Yang Mega Clapper Mbak Livi Cheng Iya Yang guling-guling di depan layar Mbak Livi Cheng juga Kayak habis untuk kamera kayaknya Tapi kayak emang itu gaya Gaya syuting dia emang holistik banget sih Komprehensif banget Semuanya harus dia gitu Karena mungkin dia nggak percaya sama orang gitu Yang paling kompeten adalah saya Saya dan saya gitu Aku mengeksekusi segalanya gitu Eh tapi Tapi sebenernya kita tuh nggak boleh ngecengin Livi Cheng gitu Karena kita apa gitu Iya Kita cuma seorang pekerja media gitu Iya Sementara Livi Cheng itu dia Oscar nominated loh Oh iya? Oh iya? Saya pernah-pura kaget gitu Karena sebenernya masih kasih tau juga Hah? Serius nih? Hahaha Tahun 2015 katanya 2015 Iya 2015 2015 Padahal coba teman-teman yang Best picture juga loh Iya Best picture Coba nih cek 2015 Apakah ada Apakah dia adalah sutradaranya Birdman? Bukan Nggak juga ya? Oh mungkin ini kayaknya Film dia yang harusnya dinominasikan itu Judulnya adalah Brush With Danger Randy apakah kamu tau kenapa judulnya Brush With Danger Hehehe Begini bung Jadi ya Ini brush with danger tuh literally atau gimana nih? Wah Multimakna bung Jadi begini Di film itu Karakter utamanya adalah seorang pelukis jalanan Dan seorang petarung MMA Makanya brush with danger Karena pakai kuas Oh ini Berguncing with danger tuh ini Iya Karena kita berguncing with danger sekarang Nah Dan juga kebetulan yang main juga Ini kebetulan Kebetulan aja Ini sesuatu yang disengaja Tiba-tiba aja gitu Tiba-tiba aja Yang main adalah Livi Cheng juga Livi Cheng itu sendiri Dan Adiknya Adiknya siapa? Kenceng Kenceng Gak cuy Nah Tapi Tapi gini ya Ini Mungkin Kekurangan dari orang Indonesia Dan pemerintah Indonesia Gini Orang yang masuk Nominasi Di luar negeri Punya kapasitas Punya prestasi Gak dibahasin di Indonesia tuh Gua gak ngerti deh Gua Pasti temen-temen yang dengerin juga gak Banyak yang gak tau kan Siapa Livi Cheng kan Siapa Livi Cheng? Ini membuktikan Kita tuh kurang Kurang Membanggakan Anak bangsa Di luar negeri Tapi itu tergantung juga Yang dibanggakan itu Anak bangsa Seperti apa? Livi Cheng itu Dibilang Oscar nominated Oscar nominated Oscar nominated Tapi filmnya itu Coba cek aja lah Tahun segitu Oscar nominated Siapa aja Gak ada Iya Oscar nomininya Siapa aja Ada bedanya Antara Dinominasikan untuk Oscar Dan Filmnya itu Bisa didaftarkan Bukan buat nominasi Oscar Oke Sebenernya semua film Bisa Sebuah film bisa Didaftarnya Bukan berarti Shortlistnya ya Bukan shortlist untuk Best Picture Sebenernya Sebenernya kan Kalau yang jadi syarat Utamanya jadi Oscar nominee Itu adalah Film itu Harus ditayangkan 7 hari berturut-turut Di sebuah bioskop Saya lupa namanya Di San Francisco ya Apa? Iya Di Amerika lah Kalau disini Di Senayan Atau di Kuningan Bioskop yang keren-keren lah Pokoknya Enggak Yang dibuaran Plaza Atau Di mana Yang jauh-jauh itu bukan Kenapa buaran Karena gue lewat itu terus Kalau pulang Dan Sebenernya Livy Scheng ini Gak cuma seorang filmmaker Oscar nominator Luar biasa Oscar nominator Dia juga potret Keluarga harmonis Dia tidak hanya bekerjasama Dengan adiknya Ken Ceng Dia juga bekerjasama Dengan bapaknya Nah Emang gak boleh? Keja Om Bepukul Menurut Sela Dari 크게 24 moon Oh Terima kasih.